Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Saya ucapkan terima kasih untuk anda yang sudah subscribe channel ini Semoga anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan Dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan anda oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Pada video kali ini kami akan mengulas tentang 7 pertanda jika di rumah banyak semut menurut Perimpun Jawa Simak video ini hingga akhir agar anda paham betul mengenai apa yang telah kami sajikan pada kesempatan kali ini Jika tanpa sebab yang logis, tiba-tiba di rumah banyak semut maka itu adalah sebuah pertanda menurut Perimpun Jawa kuno Bahwasannya alam semesta ini bisa memberikan suatu pertanda mengenai berbagai hal yang akan segera terjadi pada kehidupan kita Termasuk keberadaan semut yang tiba-tiba datang ke rumah kita tanpa sebab Pertanda alam semesta tersebut seringkali kelihatan sebagai hal yang biasa dan remeh bahkan bisa terjadi di depan mata kita Namun sayang, tidak banyak orang yang peka dan menyadari bahwa Keberadaan semut di rumah juga merupakan sebuah pertanda Pertanda alam semesta yang mungkin pernah dialami oleh kita semua yaitu pertanda atau arti banyak semut di dalam rumah kita Semut yang membawa pertanda alam semesta ini adalah semut yang berperilaku aneh Sebagai contoh, semut tersebut tiba-tiba banyak terdapat di rumah kita Padahal rumah kita selalu bersih Tidak ada makanan yang tercecer ataupun serangga yang mati di sekitarnya Berikut tujuh pertanda banyak semut di rumah baik itu semut hitam ataupun semut merah Yang pertama, jika banyak semut di rumah pertanda akan datang keberuntungan dan rezeki Jika anda melihat semut hitam yang berbaris dan mengarah masuk ke dalam rumah Maka menurut perimbun jawa kuno hal itu merupakan pertanda yang sangat bagus Konon barisan semut hitam tersebut mampu merasakan aroma manis dari kebaikan-kebaikan yang akan segera terjadi Dalam kehidupan penghuni rumah Karena itu semut-semut tersebut terpancing masuk ke dalam rumah Jika anda melihatnya biasanya dalam waktu dekat salah satu penghuni rumah Akan banyak mendapatkan hal-hal baik seperti rezeki yang tidak disangka Mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ataupun omset usaha yang meningkat Hal serubah juga akan terjadi jika anda menemukan semut hitam yang berbaris melintang di depan pintu masuk utama rumah Ataupun semut tersebut tidak berbaris melainkan bergerombol padahal tidak ada makanan di tempat tersebut Dari semua pertanda kebaikan yang dibawa oleh semut hitam ini juga akan menuntut anda Jangan lupa diri jika hal-hal baik mulai menghampuri anda Kemudian jika semut hitam itu berbaris keluar dari rumah anda Biasanya anda akan menerima kabar baik dari seseorang namun kabar tersebut tidak ada kaitannya dengan materi Yang kedua Jika banyak semut di rumah pertanda harta kekayaan anda akan mengalami peningkatan Orang zaman dulu percaya jika menemukan banyak semut di rumah bahkan semut bersarang di dekat penyimpanan barang-barang Yang tentunya barang berharga seperti uang dan lainnya Maka hal itu sebagai pertanda akan ada peningkatan kekayaan pengguni rumah Namun jika yang berada dekat penyimpanan uang atau barang berharga anda itu semut merah Maka hal itu sebagai pertanda kurang baik yaitu sebagai pertanda anda akan mengalami penurunan finansial Yang ketiga Banyak semut di rumah pertanda dalam satu tahun ke depan akan tercukupi dalam hal pangan Jika banyak semut di rumah ini akan jadi pertanda akan tercukupi kebutuhan pangan Jika anda mendapati beberapa ekor semut hitam di atas beras simpanan Maka itu adalah pertanda bagus Hal demikian menurut kitab Primbon Jawa diartikan bahwa selama satu tahun ke depan kehidupan pangan anda akan tercukupi Yang keempat Jika banyak semut di rumah maka pertanda akan mencapai tujuan dengan bantuan dan kerjasama dari orang lain Jika anda menemukan semut hitam di dalam kamar tidur ataupun di atas kasur Maka apapun cita-cita dan tujuan hidup anda Akan berhasil dan mendapat bantuan dari orang lain Atau keluarga atau orang lain Namun apabila yang ada di tempat tidur tersebut adalah semut merah Maka segala sesuatu yang sedang anda usahakan tidak akan berhasil Maka anda harus mencoba cara lain Gerombolan semut merah di atas kasur anda juga membawa pertanda Bahwa hubungan rumah tangga atau hubungan asmara anda akan mengalami sedikit gangguan Maka jika hal ini terjadi Solusinya komunikasi saling menahan diri sabar dan jujur Yang kelima Jika banyak semut di rumah maka bertanda anda akan kehilangan teman atau seseorang yang dekat dengan anda Harus garis bawahi bahwa kehilangan dalam hal ini bukan kehilangan dalam arti meninggal Namun bisa saja berpisah atau bercerai atau berhenti berteman Jika anda melihat ada semut hitam ataupun semut merah yang mengerubungi makanan yang hendak anda makan Maka pertanda anda akan berpisah dengan seseorang akibat kesalahan anda sendiri Hal yang sama jika anda menelan beberapa jenis semut apapun Oleh sebab itu jika anda mengalami hal ini Ada baiknya jika anda mulai berintropeksi diri Mungkin saja Selama ini anda telah menyakiti hati dan perasaan banyak orang Yang keenam Jika banyak semut di rumah pertanda akan datang ketidakberuntungan dan penurunan dalam hal rezeki Jika anda melihat barisan semut merah yang masuk ke dalam rumah Ataupun ada kumpulan semut merah di suatu sudut rumah anda Padahal tidak sedang makan ataupun pindah koloni Maka hal ini adalah pertanda kurang baik Menurut kitab perimbun jawa semut merah yang berbaris masuk ke dalam rumah Adalah pertanda bahwa akan adanya penghuni rumah Yang jatuh sakit selain itu juga membawa arti penurunan Dalam hal finansial Akan tetapi jika anda melihat semut merah yang berbaris keluar dari rumah Dan mereka juga membawa telur-telurnya Maka ini adalah pertanda yang baik Anda akan segera terbebas dari masalah-masalah Yang sedang dihadapi seperti hutang-hutang misalnya Yang ketujuh Jika banyak semut di rumah bisa dilihat dari arah datangnya semut tersebut Jika anda telusuri dari barisan semut yang masuk ke rumah Maka anda akan tahu Dari arah mana semut tersebut datang Barisan semut hitam yang datang dari sebelah utara rumah Membawa pesan pertanda akan datangnya Kesenangan dalam hidup Barisan semut hitam yang datang dari arah selatan Dipercaya membuat pertanda bahwa Salah satu dari penghuni rumah Akan mengalami peningkatan Akan mengalami peningkatan perekonomiannya Apabila barisan semut hitam Akan mengalami peningkatan perekonomiannya Akan mengalami peningkatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!